Coba kita goyangkan ya Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Adi di Vito CH Pemirsa, untuk kali ini kita akan membuat alat deteksi gempa bumi Atau peringatan kalau ada gempa bumi, nanti akan terdengar bunyi sirine ataupun buzzer Nah, komponen apa saja yang diperlukan, simak terus video ini Bahan yang dibutuhkan untuk bagian mekaniknya kita hanya membutuhkan 4 batang kayu seperti ini Ditambah 1 gulung kabel email atau kawat email Untuk rangkaian elektroniknya kita butuh 2 buah transistor C828 atau sejenis Satu kapasitor elektronik atau elko 470 mikro farad 16 volt Satu buah resistor 1 kilo ohm Buzzer 3 volt Dan yang terakhir kita butuh batu baterai 2 buah Oke, untuk bagian mekanik, kayu tadi kita rangka seperti ini Dan sini kita lubangi Sini juga kasih lubang Sepertinya ini nanti kalau sudah paham prinsipnya tidak harus seperti ini ya Satu seperti ini, kayu kasih kabel email Nanti ini kabel kita kupas ya emailnya Terus kabel email yang lain ini kita buat seperti ini Di ujung kita lingkar seperti ini kita kupas emailnya satu lagi ini Dibuat cincin seperti ini Ini nanti kalau pemirsa sudah tahu prinsipnya Sebetulnya tidak harus seperti ini Tetapi ini saya buat yang mudah ya Oke Kita rangka terlebih dahulu Nanti ini kita masukkan disini Kita masukkan seperti ini ya posisinya Oke guys Untuk hasil akhir dari bagian mekaniknya seperti ini Saya jelaskan Ini kawat email Tengah ini dibuat seperti cincin seperti ini ya Dibuat melingkar seperti ini Dan ini dibuat kayak gunung ini Nanti biar bisa menyesuaikan ini Biar bisa tepat di tengah-tengah Dan tembus ke sini ya Ujung sini satu Untuk yang kedua ini Masuk ke sini Kemudian naik turun Nah ini nyambung semua ya Nyambung semua pakai kabel email Saya buat kayak cincin seperti ini Biar sangat sensitif Biar sensitif sekali terhadap getaran Dan terakhir dikasih bandul disini Ini nanti posisinya Wajib di tengah-tengah ya Kabel email yang turun ini Dalam kondisi netral Tidak boleh nempel ke sini Ini nanti kalau di dalam ruangan Sudah tenang Tidak akan goyang-goyang seperti ini ya Nah inilah bentuk mekanik Dari detektor gempa bumi Yang paling sederhana Dan sangat sensitif Untuk menentukan sensitivitas Bisa ditentukan dengan besar kecilnya lingkaran ini Semakin kecil lingkarannya itu Semakin sensitif terhadap gempa ya Semakin besar lingkarannya nanti Agak kurang sensitif Dan akhirnya kita akan segera pasang Bagian elektriknya ya Bagian elektrikalnya Ini untuk bagian mekanik Sudah selesai seperti ini Dan nanti untuk lebih jelasnya Cara kerjanya akan saya jelaskan Nanti setelah jadi ya Kita lanjut Ngerangke bagian elektroniknya Oke langkah pertama Kita akan pasang Buzzer nya atau alarm nya dulu Ingat di buzzer itu ada plus dan main Plus gak boleh kebalik Ini nanti yang plus Yang ini dapat sini ya Langsung saja kita pasang Oke seperti itu Kemudian kita pasang kondensator Negatif Yang pendek ini nanti atas Yang positif yang panjang ini dapat sini Ingat yang positif dapat Ujung sini ya Skema lengkapnya nanti ada di belakang Ya di belakang video Nah posisinya seperti ini Kurang maju Kita ajukan Kemudian kita akan rangke Transistor ini ya Kita akan rangke transistornya dulu Oke untuk transistornya Rangke nya seperti ini Kalau tulisan menghadap ke sini Itu di paling kiri Ada resistor 1 kg Terus ini dibiarkan utuh Antara Emitter dan basis Digabung Ini ya transistor pertama dan kedua Kolektornya dibikin tekuk Seperti ini dan Emitternya juga Ditekuk seperti ini Nanti kita akan pasang Tulisan menghadap Kesana ya Dan Seperti ini nanti Masangnya Nah seperti ini Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Oke dan inilah hasil Akhirnya ya Seperti ini Transistor tulisan menghadap kesana Coba kita akan kasih Baterai Dan pemirsa inilah hasil akhir Dari detektor gempa Bumi Bisa kita lihat Seperti itu ngerangkainya Nanti kita akan coba ya Nanti kita akan coba Kita goyangkan Mejanya Ibarat seperti ada gempa bumi Coba kita goyangkan ya Tazernya menyala Dan ini akan menyala terus Meskipun Ini masih goyang-goyang ya Meskipun gempanya sudah berhenti Akan menyala sekitar 1 menit Diakibatkan adanya kondensator ini Cara kerjanya seperti ini Ketika ada getaran Ini akan menghubungkan antara poros atas sini Dengan poros bawah sini ya Ini akan terhubung Meskipun sebentar Ya Akan terhubung Dan mati ya Sudah mati ya Dan tegangan Atau arus akan mengisi Kondensator ini Karena kondensator ini Terisi arus Maka basis transistor Yang kanan itu akan aktif Dan dikuatkan lagi Transistor kedua Sehingga Membunyikan buzzer Buzzer akan terus berbunyi Meskipun gempa berhenti Apalagi kalau belum Kalau belum berhenti Akan terus berbunyi Karena Arus pemicu basis Masih tersimpan Di kondensator Kondensator elko ini Ini prinsipnya Kalau ingin sensitif Pelingkarannya ini Lebih kecil lagi Sehingga ada getaran kecil Sudah Terhubung ya Ini prinsipnya Ini kalau Disenggol Nah Nempel akan bunyi ya Akan bunyi Dan akan terus bunyi Meskipun ini Sudah tidak menyenggol Itu meskipun bergerak Tapi sudah tidak menyenggol Tapi kalau ada gempa Otomatis geraknya Akan banter ya Kuat ya Otomatis akan Menyinggol terus Dan bunyi Belum akan berhenti Selama Ini masih Menyinggol terus ya Bunyinya Tidak akan Berhenti Kuncinya ada di Cincin-cincin ini Membikin Sangat peka ya ini Terhadap goyangan Dan bisa Bergerak Ke segala arah Selain Dikasih buzzer Bisa juga Dikasih lampu led Di sini Sebagai lampu Emergensi ya Karena Kalau ada gempa itu Biasanya listrik mati Bisa ditambahkan led Di sini Sehingga Sebagai penolong juga Di kamar Atau di Manapun Akan lampu Emergensi Alangkah Ributnya Kalau sudah listrik mati Gempa dan Bangun tidur Tidak tahu Mana pintunya Harus keluar Karena listrik mati Emergensi Sangat penting Bisa ditaruh Di sini Paralel Dengan buzzer Nanti lampu led Meskipun kecil Akan menyala Terus Kita ulang Sekali lagi Ini bunyinya Relatif Kecil Tapi juga Bisa diperbesar Tergantung buzzernya Ini Ada buzzer Yang bunyinya Itu keras Dan nanti Kalau Baterainya Bisa diganti Yang besar Ini nanti Basternya Bisa diganti Yang besar Mensesuaikan Nanti bisa Lebih keras Ataupun Bisa juga Diganti dengan Relay Untuk Menghidupkan Sirine Atau apapun Bisa Tergantung Pengembangannya Demikian Pemirsa Bagaimana Dengan Alat Dektor Gempa Yang sederhana Ini Tapi Ini sangat Sangat Efektif Terhadap Getaran Meskipun Kecil Tentunya Kalau truk lewat Tidak Akan Bisa Menggetarkan Tapi Kalau Goyangan Meja Itu Ataupun Gempa Sudah Dapat Membunyikan Buzzer Sebagai Peringatan Sekian Terima kasih Jika Anda Suka dengan Video kami Silahkan Di like Dan Jika ini Bermanfaat Bisa Dibagikan Ke Teman Teman Anda Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak